Di Kalimantan Selatan, setidaknya ada sekitar 12.000 guru taman kanak-kanak yang berstatus sebagai honor yayasan. Sedangkan yang menyandang status sebagai aparatur sipil negara tidak lebih dari 600 guru. Hal tersebut dijelaskan Nur Lailawati, Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, pada peringatan hut PGRI Sekalsel yang digelar di halaman Pendopo Bersinar 23 Juli lalu. Menurut Nur Lailawati, berstatus di bawah honor yayasan membuat kesejahteraan para pengajar ini terbatas. Bahkan menurutnya masih ada sejumlah guru TK yang menerima insentif sebesar 100.000 rupiah per bulan. Meski telah mengajar puluhan tahun, guru TK yang jinjang pendidikannya sebatas SMA maupun guru TK berstatus sarjana bukan paut, tidak memungkinkan diangkat sebagai honor daerah maupun PNS. Hal ini karena terkendala peraturan yang ditetapkan pemerintah. Pihaknya pun ingin memperjuangkan kesejahteraan guru TK yayasan ini. Rencananya aspirasi ini akan mereka bawa menghadap gubernur Kalimantan Selatan. Melalui seleksi nilai, otomatis guru-guru kami yang sudah lama mengabdiri TK itu tidak akan pernah lolos. Pendapatnya guru-guru muda, tidak akan pernah terangkat guru-guru yang telolos. Kalau bisa sistemnya, sistem database atau sistem urutan masa kerja dan kompetensi guru itu sendiri. Pengurus IKTKI Provinsi, bagaimana mesejahterakan guru-guru TK, kami akan menindaklanjuti bersama Ketua Kabupaten Kota, menghadap Bapak Bupati dan sampai pun dengan gubernur. Di samping memperjuangkan kesejahteraan para guru TK, melalui peringatan HUD IGTKI PGRI Sekalsel ini, pihaknya juga ingin meningkatkan semangat dan etos kerja serta kompetensi para guru TK. Henry Ani, TV Tabalong, melaporkan.